hai oke assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam sejahtera masih bersama Jeja Musafir kali ini meneruskan video yang kemarin kita review temen kerja kita di Malaysia kawan ini ada Mas Hedy ya nah ini Mas Hedy oke assalamualaikum Mas Hedy Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya Mas Hedy alhamdulillah sehat kalau nggak salah Mas Hedy ini dari Militar ya Jawa Timur Oke udah lama di sini Mas Hedy alhamdulillah cukup lama cukup lama apa aja yang dikerjakan di sini Mas Hedy banyak bikin apa ya ini ya bikin cendawan cendawan kita boleh tahu ya cendawan itu kayak apa boleh kasih tahu Mas Hedy itu seperti itu cendawannya ya oke oke kita tengok cendawannya kayak apa ya oke kayak apa Mas Hedy oke bisa kasih tahu bikin cendawan kawan nah mudah-mudahan mau berbahaya lagi ini Mas Hedy nah ini ada ini apa Mas Hedy ini ini tongkol Oh tongkol-tongkol ini buat apa ya cendawan Oh buat cendawan maksudnya itu ini tongkol ini ini bahannya apa ini Mas Hedy abu kayu getah Oh pakai abu kayu getah terus campurannya makan ayam itu katul Oh pakai katul pakai abu kawan ya kapur kapur yang buat ngasih makan ayam itu Oke apa aja mungkin ada ya obat yang lain yang dikasih di sini ya ya kapur itu kapur semen kapur yang putih itu buat biasa kalau di rumah bangunan itu Oh buat bangunan dirum bekkan berapa kilo itu Oh gitu ya ha nah ini buat bahan untuk peng bikin cendawan Nah kalau di sini cendawan kalau untuk Indonesia yaitu jamur kawan nah ini buat bikin jamur yang lain dari Indonesia Oh ini sini lain katanya jamur dari Indonesia mungkin akan dibanyakan putih itu yang putih Oh yang putih kalau ini coklat Oh ini yang jamur coklat mungkin tahu jenis jamurnya di Indonesia apa ini sekarang ya kalau di Indonesia nomor satu lah Oh gitu ya mahal di sini ya memang kebiasaan ya meriksa kalau jamur putih macam Indonesia bentar di sini enggak lagi ya mungkin bisa ada yang udah jadi Mas tadi belum ada ini baru Oh ini baru setat ya Oh gara-gara ini ini pandemi 19 akhirnya itu sempat vakum juga ya ini enggak bisa lihat buahnya pasal sini cuma buat bangunan saja nanti kalau sudah habis macam ini nanti kalau ada orang beli jual Oh ini bukan langsung ke jamur lah ini baru bikin tongkolnya maksudnya bahan untuk jamur nah ini kawan ini di sini cuman penyediaan bikin tongkol aja ini namanya tongkol untuk jamur Nah itu bahannya yaitu dari eh apa tadi abu kayu getah ada juga disitu pakai eh kapur campur-kapur juga pakai eh katul atau abu yang buat makan ayam itu ya ini cuman penyediaan aja nah ini buat di setor nah setornya begini aja ya di sini enggak ada pengolahan sampai di jamur oke Mas Hedi mungkin ada yang bisa di jelaskan lagi ini masalah mengenai jamur ini kan mungkin ya agak susah juga untuk bikin jamur ya ya enggak susah banget tapi dananya itu oh ya dananya ya karena pengaruh dana ya mungkin karena pengaruh dana nah ini di sini cuman menyediain aja untuk bahannya aja Oh nggak bisa ya oke nah ya mudah-mudahan ilmu ini kan nanti untuk di kampung bisa dikembangkan ya Mas Hedi ya oke terima kasih kawan-kawan nah beginilah pengolahan bahan untuk cendawan atau jamur mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua untuk mencoba itu enggak ada salahnya oke terima kasih sampai disini dulu dari jejak musafir moga-moga bermanfaat terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini kamu ucapkan banyak-banyak beribu-ribu terima kasih lagi yang belum bergabung silakan tombol tanda loncengnya atau hidupkan notifikasinya biar nggak ketinggalan video baru dari jejak musafir dan juga like-nya jangan lupa dan juga subscribe-nya dan nggak lupa juga yaitu seri yang sebanyak-banyaknya biar jejak musafir semangat terus untuk mengembangkan konten-konten gimana keadaan di Malaysia Oke terima kasih sampai disini dulu perjumpaan kami ketemu lagi sampai di video selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih